Intro So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget Kali ini saya akan melakukan sebuah review sebuah tablet dari Huawei adalah Huawei MatePad T10 jadi kita sudah gunakan tablet ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review mengenai kelebihan maupun kekurangan dari tablet ini dan mungkin bagi sebagian kalian yang sudah tahu bahwa Huawei tidak dilengkapi dengan Google Mobile Service disini juga kita akan kasih tahu kepada kalian untuk menjalankan beberapa aplikasi yang memang semula tidak bisa digunakan di Huawei Mobile Service saat ini kita bisa jalankan di tablet ini seperti apa itu dan pastikan kalian tonton sampai habis supaya kalian tahu ya guys oke guys, langsung saja kita tonton review dari Huawei MatePad T10 ini oke guys, ini dia adalah Huawei MatePad T10 jadi kita gunakan tablet ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan reviewnya kita akan bahas kelebihan maupun kekurangan dari tablet ini apa saja yang kalian perlu ketahuin dan bagaimana kita bisa install beberapa aplikasi Google di tablet ini ya guys jadi kelebihan pertama yang kita rasakan ketika menggunakan tablet ini adalah dari sisi performance penggunaan tablet ini di mana kita bisa gunakan buat sosial media kita gunakan online meeting itu tidak ada masalah guys jadi itu kita tidak menemukan isu performance sama sekali selama penggunaan tablet ini bahkan kita juga bisa install aplikasi kayak Google Meet kemudian Gmail, Youtube, dan lain sebagainya di tablet ini dengan cara kalian download terlebih dahulu di Huawei App Gallery aplikasi Gspace jadi aplikasi Gspace ini adalah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk download beberapa aplikasi dari Google jadi misalnya ini kita bisa download Youtube dan kalian tidak perlu khawatir karena ini rasmi di aplikasi Huawei App Gallery itu ada jadi kalian tidak perlu cari APK-nya di tempat lain terus disini kalian akan bisa lihat untuk Youtube-nya seperti apa dan ini adalah tampilan aplikasi Youtube pada umumnya ya guys tidak ada masalah kalau misalnya kalian tertarik kalian juga bisa terus kalian juga bisa buka aplikasi kayak Gmail kemudian ini aplikasi Disney Plus dengan tidak ada masalah guys pakai aplikasi Gspace ini namanya guys dan itu tersedia di Huawei App Gallery kalian bisa tinggal download kalian download Gspace kalian tinggal loginin akun Gmail kalian dan kalian bisa akses untuk aplikasi Google caranya kalian mau download kalian memang tidak bisa menemukan Play Store langsung disini ya guys kalian temukan kayak yang simbol Fire Fire ini kalian tinggal klik aja dia nanti akan buka aplikasi apa namanya Google Play Store kalian nanti download nih disini nanti ini cuma ada iklannya ini kita coba download aplikasi yang tidak kita download sebelumnya di apa namanya di tablet ini jadi yang kita belum download tadi Instagram karena saya sudah download disini kan kita akan langsung kebukaan di Google Play Store ini login pakai akun Gmail kita saya menyarankan sih sebenarnya untuk menggunakan aplikasi apa akun Gmail yang terpisah ya guys dibandingkan akun Gmail utama kalian di aplikasi Gspace karena untuk fitur security saya masih belum tahu tapi kalian bisa kok install aplikasi-aplikasi lain yang ada di Play Store kalian mau download apa saja disini bisa dan ini kedatasi seolah-olah kalian pakai Huawei P30 sebenarnya bukan pakai MatPat S10 jadi mungkin ada beberapa aplikasi kayak game Genshin Impact ini tidak bisa kita coba disini karena saya takut isu performance-nya karena RAM-nya cuma 2GB guys dan itu sekedar tambahan aja yang kalian perlu ketahuin ketika kalian mau download beberapa aplikasi Google ya kayak Gmail, YouTube, dan lain sebagainya kalian bisa pakai Gspace itu kelebihan pertama yang review gadget rasakan ketika gunakan tablet ini secara performance overall kita bisa gunakan berbagai macam ya guys kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi speaker dari tablet ini dimana speaker di tablet ini itu stereo ya guys di bawah ada di atas ada jadi di bagian sini ada di bagian sini ada dan itu oke banget untuk kualitas suaranya kalian bisa dengarkan habis ini untuk sampel audio dari tablet ini dan kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas suaranya seperti apa selamat menikmati kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi daya tahan baterai di tablet ini dimana daya tahan baterai tablet ini itu awet banget guys untuk penggunaan sehari-hari buat zoom meeting terus kemudian juga buat apa namanya buat main game itu juga awet banget secara baterai live itu oke banget dan kemarin saya sudah coba untuk zoom meeting selama kurang lebih 2 jam itu cuma berkurang 15%an secara baterai live jadi kalau misalnya kalian perlu zoom meeting cukup lama kalian bisa pakai tablet ini dan yang menarik adalah posisi kameranya disini guys jadi kalau misalnya kalian zoom meeting dan kalian posisi kamera disini itu enak banget guys jadi kan dia santer nih dan itu good job sih Huawei untuk mikirin sampai penggunaan tablet itu seperti itu dan mungkin ini juga bisa ditiru oleh brand-brand lain kalau kalian buat tablet kameranya itu posisinya disini lebih bagus karena kita akan gunakan tablet itu buat keperluan macam-macam entertainment juga posisinya lebih enak posisinya disini kalian buat zoom meeting juga enak disini itu good job sih untuk Huawei dan itu termasuk adalah kelebihan dari tablet ini dimana kualitas kamera dari tablet Huawei MatePad T10 ini termasuk baik banget dan oke banget untuk dipakai sehari-hari dipakai untuk online meeting dipakai untuk video call itu oke banget gak ada masalah ya guys jadi nanti kalian setelah ini kalian akan lihat untuk sampel kamera depan dari Huawei MatePad T10 supaya kalian tahu untuk kualitas seperti apa sih sebenarnya gitu so oke guys ini adalah uji coba kamera depan dari Huawei MatePad T10 kalau misalnya kalian gunakan tablet ini buat online meeting buat video call kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya kualitas audionya kualitas microphone-nya dengan ini kondisi ruangan yang lighting-nya memadai kalau kalian perhatikan dari sisi warna tone kulitnya sebenarnya cukup baik meskipun memang di luar warna aslinya jadi dia agak kemerah-merahan tapi sudah mendekati warna real untuk kulitnya ya guys tapi kadang itu untuk kamera depan ini masih agak kurang stabil untuk dari sisi gelap terangnya ya guys dan saya gak tahu kenapa tapi ya ini adalah penerbata dari video video untuk kualitas kamera depan dari Huawei MatePad T10 untuk kalian gunakan buat video call online meeting kurang lebih seperti ini untuk mikrofonnya juga seperti ini silahkan tulis berlambat kalian di kolom komentar ya guys oke guys ini udah lho uji coba kamera belakang dari Huawei MatePad T10 kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya kualitas audionya kualitas mikrofonnya ya dan silahkan tulis berlambat kalian di kolom komentar dan ini dipegang tangan tanpa bantuan tripod mini tripod dan lain sebagainya makanya mungkin gambarnya agak sedikit shaky sedikit tapi ya kurang lebih seperti ini saya pengen tunjukkan aja supaya siapa tahu kalian pengen tahu kamera belakangnya untuk kualitas seperti apa sih tapi ya mungkin kalian gak akan pakai tablet ini buat foto-foto kan karena ini memang tujuannya buat pelengkap ketika kalian memang butuh video call aja kurang lebih seperti ini ya kualitas kamera belakangnya kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi tablet ini itu sudah support USB OTG dia pakai USB Type-C dan dia sudah support USB OTG dan tapi tidak support untuk display out atau share screen jadi kalau misalnya kalian perlu untuk tablet yang bisa kalian share screen maka tablet ini mungkin bukan buat kalian ya guys karena dia gak bisa share screen ke proyektor share screen ke layar ataupun kalian pakai display out juga tidak bisa jadi itu yang kalian perlu ketahuin mengenai tablet ini terus kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi kualitas layar yang diberikan dari tablet ini meskipun resolusi dari tablet ini itu belum Full HD menurut saya untuk penggunaan sehari-hari itu sudah sangat cukup banget buat nonton YouTube bisa 1080p terus kemudian buat Netflix dia masih 480p ya guys karena dia belum support L1 tapi gak ada masalah itu enak banget tetap buat nonton karena speakernya stereo dan yang paling penting layarnya itu responsif nah saya sambil menunjukkan pada kalian disini ini kita akan coba untuk penggunaan stylus ya guys jadi ini stylusnya WiWi Max Pencil nanti kalau misalnya kalian tertarik untuk beli kalian juga bisa cek link di deskripsi video ya guys kita coba ya guys ini kita mungkin gak terlalu kelihatan ya ini responsif sih guys saya gak makin gak terlalu kelihatan untuk kualitasnya seperti apa ya ini coba ya ini mungkin gak terlalu kelihatan ya kalian karena warnanya ini soalnya kemarin saya sempat dikasih tau kalau pakai Ibis Pen itu ini apa namanya memang bisa delay nah saya coba pakai yang lain nih kita coba buat new image aja ini kita bisa atur ya ini tadi resolusi Full HD untuk gambarnya ini ini kita bisa tulis dan ini responsif banget sih guys untuk buat apa namanya buat nulis-nulis buat gambar oke sih termasuk oke lah maksudnya untuk kalau misalnya kalian cuma pengen gambar-gambar biasa ini oke banget dan ini enak banget kalau pakai stylus yang tipikal seperti ini dibandingkan pakai stylus yang tipikal seperti ini kan universal juga sebenarnya tapi kalau yang ini kan dia lebih apa namanya stylus yang mungkin kalian dapetin kayak ini Bacillus ya dia mungkin bagi sebagian orang akan susah untuk mengulis pakai ini lebih enak pakai yang model pensil seperti ini dan itu menurut saya sih memang enak sih pakai ini ini gak ada masalah nih ini kalau kalian perhatikan nah ini responsifitas layarnya bagus nih untuk Huawei kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi build quality yang diberikan oleh tablet Huawei ini dimana build quality-nya itu enak banget solid banget dan menurut saya sih ini adalah salah satu tablet tersolid untuk dibawah harga 2 juta rupiah saat ini dan kalau misalnya kalian tertarik mungkin kalian juga bisa maksudnya kalau kalian pengen tahu feels-nya seperti apa kalian bisa coba ke toko-toko offline yang menyediakan tablet ini sebagai display dan menurut saya sih ini enak banget sih untuk build quality-nya bagus banget solid banget dan kesan premium-nya itu dapet kok guys untuk sebuah tablet di bawah harga 2 juta ini kesannya kayak tablet di harga 4-5 juta loh guys dan itu worth it banget kemudian setelah kita berbicara mengenai kelebihan dari tablet ini tentunya kita harus berbicara secara kekurangan dari tablet ini dimana kekurangan pertama yang review gadget bisa sampaikan adalah tablet ini tidak secara default itu bisa pakai aplikasi Google Play jadi misalnya kayak YouTube Gmail kemudian dan lain sebagainya itu kalian tidak bisa secara default pakai di tablet ini seperti tablet Android pada umumnya tapi karena saya tadi sudah sebutkan waktu di bagian kelebihan performance dimana kita bisa pakai aplikasi Gspace ini untuk mengantisipasi apa ya YouTube aplikasi YouTube itu untuk bisa diakses terus kemudian juga untuk aplikasi apa namanya kayak Google Meet Gmail itu juga bisa diakses lewat Gspace ini tapi saya tidak menyarankan untuk pakai akun utama karena kenapa? karena ini adalah aplikasi pihak ketiga yang saya tidak tahu untuk security-nya seperti apa jadi kalau saya sarankan ketika kalian memang perlu untuk akses YouTube ataupun akses yang lainnya kalian perlu buat akun Gmail sendiri kalian bisa pakai Gspace ini dan itu mungkin kekurangan yang kalian perlu ketahuin ketika kalian beli tablet Huawei ya nggak cuma tablet Huawei semua produk Huawei yang Android-nya itu tidak ada Google Mobile Service yang sekarang ini kalau kalian tanya apakah ada cara untuk install Google Mobile Service di tablet ini untuk saat ini saya masih belum ketemu caranya karena memang setahu saya Google sudah memblok untuk apa namanya penginstalan Google Mobile Service di tablet ini meskipun memang ada trik kayak Gspace ini sih guys tapi ya ini adalah pendapat Review Gadget mungkin saat ini masih ada nih guys aplikasinya tapi kita nggak pernah tahu untuk kedepannya apakah akan ada terus atau tidak terus kemudian kekurangan selanjutnya ada resisi waktu charging di tablet ini dimana waktu charging tablet ini itu cukup lama di rentang 3-4 jam hingga full kita sudah coba charger bawaan kita sudah coba charger 18W kita sudah coba charger 65W hasilnya kurang lebih hampir sama guys dan menurut saya sih sebenarnya itu mungkin nggak ada masalah karena daya tahan baterainya yang cukup awet sehingga kalau waktu charging segitu ya mungkin waktu kalian mau tidur kalian cas besok pagi kalian bangun udah aman sih guys seharian dipakai nggak akan ada masalah kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi tablet ini tidak ada SIM card ya guys jadi SIM card itu digunakan buat kita bisa mengakses mobile data atau internet di luar jangkauan Wifi jadi kenapa saya harus menjelaskan ini karena memang ada beberapa orang yang awam yang apa sih SIM card itu yaitu kartu telpon kalian simpati kemudian XL kemudian Indosat itu kan semua itu kartu SIM card namanya dan itu nggak bisa dipasang di tablet ini sehingga kalian tidak bisa pakai buat telpon SMS kalian tidak bisa pakai buat apa namanya internetan kalau nggak ada Wifi jadi itu adalah kekurangan dari tablet Huawei MatePad T10 ini mari kita masuk ke kesimpulan untuk apakah tablet ini worth it untuk kalian beli atau tidak oke guys kita masuk ke closing oke guys thank you sudah nonton video ini merekam bagaimana kualitas dari tablet Huawei MatePad T10 ini apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian dan kalau menurut pendapat review gadget sendiri untuk tablet ini itu sangat worth it untuk kalian beli dengan dari sisi performance-nya mumpuni terus kemudian tablet ini juga enak buat entertainment bisa buat office kemudian juga kalian nggak perlu khawatir untuk aplikasi-aplikasi tentu yang nggak bisa sebelumnya di Huawei mobile service kalian bisa install pakai Gspace dan itu akan berguna untuk misalnya kalian mau jadikan tablet ini sebagai tablet untuk kasir ataupun tablet untuk beberapa aplikasi yang memang sebelumnya tidak tersedia di Huawei App Gallery kalian bisa pakai Gspace itu dan kalian bisa untuk install beberapa aplikasi tersebut dan ini adalah pendapat dari review gadget mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar mengingat saat ini juga harga tablet ini turun di bawah 2 juta rupiah dengan spesifikasi yang dikasih dengan pengalaman penggunaan yang diberikan saya merekomendasikan tablet ini untuk tablet 10 inch 9,7 inch lebih tepatnya di bawah 2 juta yang worth it oke guys thank you sudah nonton video ini jangan lupa like video ini kalau kalian suka dislike aja kalau kalian gak suka dan sampai ketemu di video selanjutnya oke guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati